Intro Masakan pertama yang akan kami olah adalah ikan fuhu Karena membutuhkan waktu lebih lama untuk matang Nah ini untuk membuat fofo sebelumnya kita harus asar ikan dulu Tapi ini kita harus gepe ikannya dulu sampai kencang Digunakannya bambu low kalau disini nih di gepe seperti ini Dikatnya caranya begini baru ngebalik Fuhu masakan ikan tanpa bumbu Mematangkannya hanya mengandalkan asap dari baras rabut kelapa Oh dipakai roo dan memang gak dibelah ikannya Biasanya saya kalau asar ikan itu ikannya dibelah dulu Dibelah dua baru di asar Tapi kalau disini tidak ikannya itu utuh Besar-besar seperti ini langsung di gepe langsung di asar Supaya tidak gampang gosong dan juga nanti matangnya akan merata Tetap enak ya om ya Penggunaan daun pisang ini fungsinya untuk menutupi asap-asap Supaya ikannya yang di dalam tetap matang Tetap terjaga panasnya Sambil menunggu ikan matang saya penasaran dengan olahan lainnya Jadi airnya dulu baru beras masukin Tidak pakai pisang atau apa Oh nanti dibungkus daun pisang Ini tahapan selanjutnya saya mau bikin eacala Eacala ini caranya masih tradisional sekali masih pakai bambu Eacala adalah masakan nasi kembar Memiliki dua adonan yang sama banyak takarannya Itulah mengapa disebut nasi kembar Memasaknya harus memakai bambu seperti ini Karena bambu yang dibakar akan mengeluarkan minyak yang memberikan rasa gurih pada nasi Ini nasi-nasi yang sudah dimasukkan Dibakar pakai bambu Sebenarnya tekniknya mirip seperti membuat lemang Hanya bedanya kalau lemang kan pakai santan Kalau ini hanya air saja Dan ini tidak boleh kita bolak-balik kiri-kanan Jadi dibaliknya hanya boleh sisi sebelah kanan saja Jadi dibaliknya ke kanan Kalau kiri-kiri kanan nanti yang ada hancur dan tidak merata matangnya Oke Ini sudah mulai kedengeran ya suara-suara Airnya sudah mulai masak Sudah mulai mendidih Kalau misalnya sudah mulai matang Nanti airnya itu berubah menjadi kuning Lalu akan ditukar posisinya Yang atas nanti akan dibalik jadi di bawah Yang bawah nanti akan jadi di atas Biar dua-duanya matang Atas dan bawah sama matang Oh panas Ini ikan yang sudah di asar tadi Saya makan dulu sedikit Ini tulang-tulangnya dibuang Hanya diambil bagian dagingnya saja ya Bu Untuk kemudian nanti akan dicampur santan dan juga bumbu Biar rasanya makin Ikan fufu sudah matang dan siap diolah menjadi masakan lain Dapu ibi namanya Olahan ikan suir dengan bumbu rempah khas jai lolo Ini aromanya Dapu ibinya sudah jadi Saya juga udah gak sabar untuk makan Karena ini wangi banget Tapi sabar Nanti kita akan makannya bareng-bareng pada saat Orung Sesadu Ikuti jejak saya Jojak Patwala Sebelum acara dimulai Doa wajib dibacakan oleh tetua adat Sebagai bagian terpenting dalam acara Nah ini sudah dimulai acara Orung Sesadu Kalau bentuk masyarakat disini Orung itu artinya adalah makan Sasadu itu adalah rumah adat Jadi makan bersama di dalam rumah adat Orung Sesadu merupakan tradisi suku sahu Suku asli jai lolo Diadakan sebagai wujud syukur Atas hasil alam yang melimpah Suku asli jai lolo